Kitab Masmur, Pasal 27 Aman di dalam Allah Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, siapakah yang ku takuti? Apabila orang-orang jahat datang hendak membinasakan aku, mereka akan terantuk dan jatuh. Ya, walaupun bala tentara yang perkasa menyerbu aku, hatiku tidak akan gentar. Aku yakin Allah akan menyelamatkan aku. Satu hal yang kuinginkan dari Allah, yang sungguh-sungguh menjadi kerinduanku, ialah berbakti di dalam rumahnya, hidup di hadiratnya sepanjang umurku, dan bersuka cita atas kesempurnaan dan kemuliaannya yang tidak ada taranya. Disitulah aku akan berada apabila datang kesusahan. Ia akan menyembunyikan aku. Ia akan menempatkan aku di atas batu karang yang tinggi, di luar jangkauan musuh-musuhku. Dan aku akan membawa persembahan serta menyanyikan puji-pujian bagi dia dengan penuh suka cita. Dengarlah permohonanku, ya Tuhan. Kasihanilah aku, dan berilah aku pertolongan yang kuperlukan. Hatiku telah mendengar engkau berfirman. Berbicaralah dengan aku, hai umatku. Dan aku menyahut. Aku datang, Tuhan. Janganlah engkau menyembunyikan dirimu ketika aku berusaha mencari engkau. Jangan menolak hambamu dengan murka. Engkau lah yang telah menolong aku dalam segala kesukaran yang sudah-sudah. Janganlah engkau meninggalkan aku sekarang. Jangan membuang aku, ya Allah, penyelamatku. Karena sekalipun ibu dan ayahku membuang aku, engkau akan menyambut dan menghibur aku. Ya Tuhan, katakanlah dengan jelas apa yang harusku lakukan karena aku dikepung oleh musuh-musuhku. Jangan biarkan mereka menangkap aku, Tuhan. Jangan biarkan aku jatuh ke tangan mereka. Karena mereka telah menfitnah aku dan dengan kejamnya mereka membuat rencana jahat terhadap aku. Aku berharap Tuhan akan menolong aku lagi supaya sekali lagi aku akan melihat kebaikannya di dunia orang hidup. Bersabarlah, nantikanlah Tuhan dan ia akan datang menyelamatkan engkau. Tabahlah dan besarkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan dan ia akan menolong engkau. Tuhan dan ia akan menolong engkau. Tuhan dan ia akan menolong engkau. Tuhan dan ia akan menolong engkau.